Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Lalu Hot Wheels mengeluarkan varian Subaru Impreza 22B STI Dimana 22B STI ini adalah varian tertinggi dari line Subaru Saat itu pabrikan membuat varian special edition Buat teman-teman yang baru main Hot Wheels Mungkin belum tahu gimana sih caranya custom Nah, di video kali ini gue akan memberi tips kepada kalian Gimana sih cara custom Hot Wheels Gue akan coba meng-custom Hot Wheels Subaru 22B ini Dengan livery yang baru saja garasi tempat keluarkan Yaitu dekal Subaru Susco Seperti apa dekal terbarunya Simak video berikut Terima kasih telah menonton! Peralatan yang kita gunakan Matabor 4mm dan 2mm Lalu berikutnya kuas Untuk kita pakai remover nanti Sarung tangan Untuk mengundungi tangan kita Dari soda api Paint remover atau soda api Untuk merontokkan cet Cet warna putih Saya pakai merk Samurai Kodenya 102 Dan berikutnya untuk finishingnya Kita pakai bell coat Clear coatnya Safety glass untuk melindungi mata kita Gunting kecil Gunanya untuk Nanti memasang dekal Memotong dekal Lalu ada Tang Plat tang ya Nah Jadi ini semua adalah peralatan yang kita pakai Untuk nge-custom guys Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah cat kita rontokkan Kita mengaplikasikan Surveyser ke bagian body Setelah itu Baru berikutnya adalah Kita mengaplikasikan Cat warna putih Kali ini saya menggunakan Cat Samurai berkode 102 Kertas dekal yang akan kita gunting ini Sebelumnya kita lapisi dengan Lapisan clear coat Tujuannya agar ketika nanti Dicelupkan ke dalam air Tidak buyar Jadi fungsi clear coat itu Untuk mengikat gambar dari Untuk mengikat gambar dari kertas dekal itu Gunting yang saya gunakan Gunting kecil ya Dari pisau lipat Victorinox Kenapa kecil? Karena agar saat menggunting Manuvernya lebih enak Setelah semua bagian dekal kita gunting Kita bisa langsung Masang pada Bodi mobil Dengan cara Mengambil Setiap bagian Dan dicelupkan Kedalam air Selama kurang lebih 10-15 detik Dengan menggunakan Pinset Kita langsung Tempelkan ke area Yang ingin ditempel Sebelumnya Permukaan bodi Harus kita bahasai dulu Agar Nanti kita Mudah untuk Menggeser Posisi dekal tersebut Begitu posisi sudah benar Kita yakin sudah oke Baru kita Tekan Dengan perlahan-lahan Dengan menggunakan Tisu Biasanya Gua nge-chamber Dengan cara Ditekuk menggunakan Platang Usahakan Kiri dan kanan Sudutnya Tidak jauh beda Usahakan sama Sehingga nanti Ketika Di rolling test Bisa lancar Dengan di Chamber ini Akan memberikan Efek Ceper Pada mobil Sehingga Looknya jadi Lebih Enak Dilihat Bebornya Bebornya I want to tell fan I want to tell tale Sehingga Mvä I want to tek Ce List I want to tell Sesama I want to tell First Asahi olve Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton